Sebelumnya, Mario Dandy bersama dengan rekan Asyian Lukas dan kekasihnya Agi menganiaya David Ozora hingga terluka parah. Akibat kasus ini, ayah Mario yang merupakan pegawai kantor pajak ikut terseret hingga menjadi tersangka pencucian uang. Mario Dandy Satrio dan Asyian Lukas didakwa melakukan penganiayaan berat secara terencana terhadap David Ozora. Mario dan Asyian terancam hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini juga melibatkan anak perempuan, Agi, yang merupakan kekasih Mario. Agi telah lebih dulu dijatuhi fonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora. Keluarga David Ozora kemudian mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada para terdakwa melalui lembaga perlindungan saksi dan korban sebesar 52 miliar rupiah. Namun LPSK menyebut angka yang pas adalah 120 miliar rupiah. Namun belakangan ayah Mario Dandy Rafael Aluntri Sampodo yang kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang menolak membayarkan restitusi anaknya. Rafael menyebut anaknya telah dewasa sehingga Mariolah yang harus membayar restitusi. Selain itu, seluruh aset dan rekening Rafael telah diblokir KPK. Adapun kasus penganiayaan ini dipicu karena Mario marah, kekasihnya Agi diduga mendapat perlakuan tidak baik dari David Ozora. Shane dan Agi ikut menyaksikan penganiayaan. Bahkan Shane merekam aksi keji Mario atas perintah Mario. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.